ya ini adalah lanjutan video belajar pixel lab yang selanjutnya kita membahas menu 3D text, nah di 3D text ini kita itu enable dulu nah disini ada perspektif dulu, nah ini panjang pendeknya bagian 3D nya nah di warnanya itu ada color kalian bisa pilih warnanya atau gradient gradient ya seperti biasalah kombinasi beberapa warna secara gradasi kemudian ada darken atau gelap terangnya misalnya di 3D rotation ini seperti di menu sebelumnya sembuh X itu ke atas bawah seperti ini sembuh Y dan sembuh Z selanjutnya di bawah ada simulate lighting nah disini itu pencahayaan buat bagian belakangnya itu, kemudian ada intensity di bawahnya ada shadow nah shadow ini bayangannya kemudian ada specular hardness nah kalian disini bisa otak atik sesuai keinginan kalian nah berikutnya di atas ada oblique Q nah disini itu lebih ke arah buket tadi kan ke belakang menudut gitu loh nah ini ke serong nah seperti tadi berubah warna ada darknessnya ada nah ini kemiringannya bisa kalian rotasikan ada Z rotasi ya kayak tadi kemudian simulate lighting ya kayak tadi di bawahnya masih sama intensity shadow specular hardness masih sama ya selanjutnya ada 3D shadow nah disini sesuai dengan namanya kalian bisa membuat bayangan di bawah tulisannya itu warnanya bisa kalian ubah sesuai dengan kalian opacity ini transparansi bayangannya ya semakin banyak persenannya semakin tebal warnanya nah blue radius ini biar bayangannya itu gak terlalu yang tebal gitu jadi bisa kayak mecah gitu berikutnya ada expand by nah disini itu bisa kalian atur lebar bayangannya dan yang terakhir yaitu ada reflection nah disini seperti ada pantulan atau kayak misalnya di bawah itu ada kayak air gitu nah orang lebih disini settingnya cuma ada vertical offset jadi bayangannya pantulannya itu bisa kalian keataskan atau kebawakan ya terima kasih semoga berfasat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati